Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai implementasi pengendalian hayati pada tanaman padi sebelumnya perkenalkan nama saya Pinalistari NIM 023 saya Reni Wahyudah Mas Ruti NIM 061 saya Ahmad Shafiq NIM 0258 dan teman kami dari setiawan yang tidak bisa mengenai tanaman padi tanaman padi adalah salah satu kompulan per persen Indonesia mengkonsumsi beras orang patah menemukan kerugian yang besar di semua negara-negara penghasil beras frekuensi serangan telah meningkat di negara-negara berkembang Asia pada tahun 2005 sampai 2012 hal ini disebabkan karena terbunuhnya musuh alami akibat penggunaan insektisida yang berspektrum luas yang selanjutnya ada musuh-musuh alami hama dan penyakit panaman padi yaitu ada predator, parasit, sama patogen Predator ini merupakan golongan makhluk hidup yang paling penting sebagai pengendali kehidupan organisme pada tanaman padi. Tiap predator akan memakan banyak mangsa dalam hidupnya. Kemudian predator memiliki bentuk yang mudah dilihat walaupun kerap kali ada beberapa yang masih sulit dibedakan dengan hamai yang banyak terdapat di sekitar tanaman padi. Ini ada beberapa contoh musuh alami pada tanaman padi. Yang pertama ada Pesedum pederus spesies atau dikenal dengan nama tongket merupakan predator dari hama kutu-kutuan, orang dan mijus spesies. Laba-laba sebagai pemangsa belalang dan hama tanaman yang lainnya seperti walang sangit. Belalang sembah merupakan predator yang memangsa belalang dan hama tanaman lainnya seperti walang sangit, ulat, dan imago dari penggerek, dan lain-lain. Burung hantu tito alba adalah musuh alami dari tikus, sangat efektif mengendalikan populasi tikus. Yang selanjutnya ada parasit. Pada umumnya serangga parasit lebih kecil dan sukar dilihat dengan mata kita, kecuali jenis parasit yang berukuran memiliki paranan yang penting dalam pengendalian jumlah hama. Bila predator memerlukan beberapa mangsa untuk melengkapi perkembangannya, umumnya parasit hanya memerlukan seekor serangga inang. Parasit ini meletakkan telurnya secara berkelompok atau sendiri-sendiri pada tubuh inang di dalam atau di dekat inangnya. Bila satu telur parasit menetas dan menjadi dewasa, maka inang akan segera mati. Kemudian ada patogen. Berbagai jasa sedrenik dapat menyebabkan infeksi dan membunuh hama pada tanaman padi. Kelompok jasa sedrenik utama adalah cendawan, virus, dan bakteri. Nematoda ada beberapa organisme lain juga ada yang bersifat demikian. Cendawan sejauh ini merupakan patogen yang paling penting pada beberapa hama warang daun dan warang batang padi. Selanjutnya ada pengendalian secara hayati berbasis ekologi. Pengendalian secara hayati merupakan bagian dari pengendalian alami, yaitu pengelolaan lingkungan untuk membuat populasi hama serendah mungkin. Upaya pengelolaan lingkungan sebagian menyerupai pengendalian secara budidaya. Pada pertanaman padi dengan cara tanam pindah, populasi warang batang coklat lebih rendah dibandingkan dengan tabur benih langsung. Lalu ada komponen pengendalian hayati. Menekan populasi hama agar tidak menimbulkan kerusakan dapat dilakukan dengan mengelola komponen biotik dan lingkungannya. Beberapa komponen biotik yang dapat mengurangi populasi hama adalah varietas padi tahan hama dengan musuh alami hama tersebut. Pada persawahan yang ditanami padi, varietas tahan hama, indeks keragaman inang, parasitoid, dan predator tinggi berbeda dengan varietas rentan yang rendah. Selain itu, pada varietas tahan, periode stadium ninfa warang batang coklat lebih panjang, serta indeks pertumbuhan dan ninfa yang menjadi dewasa lebih kecil daripada varietas rentan. Jenis musuh alami yang dapat mengurangi populasi hama adalah parasitoid, predator, patogen, jamur, bakteri, virus, dan rakezia, nematoda, dan jasad renik lainnya. Lalu musuh alami sebagai komponen pengendalian hama secara hayati. Peran dan jenis musuh alami. Pada areal pertanaman padi, terdapat beberapa jenis parasitoid telur dan larva penggerek batang padi. Di antara jenis parasitoid tersebut, terdapat tiga parasitoid telur, yaitu Tetratitus, Skoenobii, Telenomus, Beneficien, dan Tricogramma japonikum. Ketiga jenis parasitoid tersebut memparasit kelompok telur penggerek batang padi kuning dan penggerek batang padi putih, baik pada pertanaman padi di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Parasitoid ini menyebar di pantai utara Jawa Barat, Bogor, Cianjur, Sleman, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Parasitoid Tetrastikus, Skoenobii, bersifat Gregarius, Endo, dan Ektoparasitoid. Parasitoid Telenomus bersifat superparasitisme karena memparasit telur inang bersama dengan parasitoid Tricogramma. Seekor larva T. Skoenobii memangsa tiga sampai empat telur inang. Pada areal pertanaman padi juga ditemukan beberapa musuh alami warang batang coklat, antara lain parasitoid Anagrus spesies dan Oligosita spesies. Peran dan jenis musuh alami. Musuh alami warang batang coklat yang berupa predator yaitu laba-laba. Laba-laba, Paedorus fusipes, Sirtorhinus lividopenis, Kosinella spesies, Oseonea spesies, dan Mikrovelia atrolineata. Penelitian menunjukkan kemampuan predator tersebut memangsa serangga dewasa warang batang coklat berkisar antara 1-5 ekor. Sirtorhinus akan memangsa inang alternatifnya yaitu warang Inazuma dorsalis jika inang utama tidak ada di pertanaman padi. Sirtorhinus memangsa lebih banyak nimfa instar pertama daripada instar keempat. Predator Paedorus lebih menyukai inang dengan urutan warang batang coklat, warang punggung putih, warang zigzag, dan warang hijau. Paedorus memangsa berbagai stadia warang kecuali stadia telur. Kemudian selanjutnya ada peran dan jenis musuh alami. Konservasi agensi hayati dilakukan dengan cara melestarikan keberadaan dan memperdayakan peran musuh alami pada tanaman padi. Pada cara ini predator Jirtorhinus akan memangsa inang yang berada pada gulma jindono dacoltin, dactilon, lersia heksandra, paspalum pagensi, digintaria sp, dan ejion cola grusakali. Jika warang batang coklat tidak ada di pertanaman padi, gulma-gulma tersebut juga menjadi tempat berkembang biak hitorhinus. Untuk parasitoid, anak gurus SP gulma yang menjadi habitatnya pada panagium reps, paspoldet, lexeria heksandra, dan primoria virosa. Keberadaan predator dan parasitoid pada vegetasi dan rumputan berperan penting dari segi ekologi terutama dalam pengendalian hama secara hayati. Kemudian ada pengendalian secara hayati rumah ramah lingkungan. Parasitoid telur penggerek batang padi Deskonobi yang berasal dari inang kelompok telur penggerek batang padi kuning memiliki sifat biologi sama dengan yang berasal dari inang kelompok telur penggerek batang padi putih. Demikian pula T. Benefitien yang memarasit kelompok telur penggerek batang padi juga memarasit kelompok telur penggerek putih tebu. Jenis-jenis parasitoid tersebut efisien digunakan karena jika inang utama tidak tersedia, parasitoid dapat hidup dan bertahan pada inang alternatifnya. Untuk meningkatkan kerapatan dan peran predator mereng batang coklat, Gitorinus, Copionea, Labalaba, dan Sotinela, Rangnya, atau Rangnya, pada pertanaman padi. Agar efisien penggunaan predator Gitorinus untuk memangsa mereng batang coklat dipilih yang bubar. Terindikasi dari nilai fluktuasi asimetrinya. Kemudian ada Ada pengelolaan ekosistem dan pemanfaatan masalah mikrofon. Yang pertama pengelolaan ekosistem penggunaan varitas tahan yang dikombinasikan dengan predator. Ternyata mengurangi populasi wareng batang coklat dibanding hanya menggunakan varitas tahan atau predator. Hasil penelitian menunjukkan Gitorinus meningkat kemampuannya memangsa wareng batang coklat pada varitas tahan. Agar tidak mencemar lingkungan, inseksis tidak diaplikasikan pada saat dan waktu yang tepat. Yaitu jika telah terjadi ambang kerusakan atau ambang kendali. Untuk pengerek batang padi pada fase anakan maksimum, jika ditemukan rata-rata lebih dari satu kelompok telur setiap rumpun tanaman atau intensitas serangan rata-rata 15% disarankan dilakukan pengendalian dengan inseksis tidak dia. Untuk wareng batang coklat, jika ditemukan musuh alami dan wareng bungung putih, ambang kendalinya adalah lebih dari 5 ekor per rumpun pada tanaman padi berumur kurang dari 40 AST. Dan lebih dari 20 ekor per rumpun pada tanaman berumur lebih dari 40 AST digendalikan dengan inseksis tidak. Kemudian selanjutnya ada pemanfaatan musuh alami. Dalam pengendalian hayati terapan, musuh alami dari suatu wilayah diperbanyak kemudian disebarkan di wilayah situ sendiri atau disebut dengan insitu. Jenis musuh alami yang telah dicoba yaitu parasitoid trichograma SP untuk mengendalikan pengerek batang padi. Hasilnya menunjukkan bahwa pelepasan trichograma SP dapat menekan serangan pengerek batang padi menurut Agus dan Milena. Jenis musuh alami yang dapat dikomersialkan dan bentuk inseksisida biologi dari patogen serangga adalah metarisium dan biauvera untuk mengendalikan warang batang coklat. Secara aplikasinya sama dengan inseksisida kimia. Perbanyakan jamur biauvera dan metarisium di laboratorium pada media jahun. Pesah masing-masing menghasilkan 5,0 x 1012 dan 1,5 x 1013 skora atas penemuan dari menurut BHG et al. 2003. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan silakan di komentar.